Hai mungkin dia apa nih gua pengen bahwa ini dong interaktif sama viewers-viewers ini udah banyak banget ada yang mau pertanyaan tentang aktivitas esports di Indonesia atau ESP bersama ada yang mau nambahin gak gila-gila-gila jangan sampai CS beneran di band we love NXL weh dia NXL dong Mimimi mau tanya tentang ESP apa tuh langsung aja kapan Dota bisa kita boleh kita boleh blokir KPI enggak enggak tadi tuh KPI itu kita udah bahas men ternyata tindakan defense tuh ternyata kurang baik lebih baik itu kita ngebom sos di sosmed biar semua orang tuh ngerti poin-poin kita tuh di sebagai pro progamers tuh apa poin-poinnya tuh enggak sembarangan tindakan-tindakan vandalis kayak gitu apa nih kita ambil ESP punya statistik pemain player Indo enggak sekarang sih kita statistik belum kita belum lain belum ya ya ada lagi kapan tim Indonesia kapan tim Indonesia luas major-major Ampun berharap ya kita bisa ngibarin bendera merah putih di faq di gimana maka tanya kotanya apa bel Badi bukan deh major-major valve Seattle 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 mau nanya untuk game-game di di apa tuh di Prabayar Apakah di daun juga ah gue gue ngomong sama Yes Pak Bukan maka Pai ya enggak ya enggak ngoblokir bahwa yes Pak aduh sembarangan ini kita bahas e-sport competitive men lu bertanya e-sport Indonesia mau di 5 tahun lagi kemana gimana gitu loh 10 tahun lagi gimana menurut Pak Edili tadi dibahas karena ada ada udah ada titik cerah lah dari internasional men ke Indonesia bakal diadain kompetitif oh eh turnamen-turnamen berkal berkelas internasional men mana bel bantuin gua filter dong banyak banget mau dem apa gitu event masih bali bukan macam bali punya kita Pak bukan bukan itu tentang apa tentang beberapa orang yang keluar di since e-sport untuk real life jadi Pak dulu mungkin orang-orang ini dia berjuang e-sport ya tapi mereka tuh tiba-tiba ntar apa hilang atau sadar lalu akhirnya mereka pindah luar dan enggak enggak e-sport lagi Bagaimana tuh maksudnya gimana kurang gitu Oh maksudnya bosen main gamenya atau gimana atau mereka udah kayak udah hilang harapan gitu soal beskot Indonesia akhirnya mereka beralih beralih profesi sebagi nih Oh orang yang yang begini apa e-sport ini juga sempurna main game banyak ya kan janjuara enggak mungkin banyak-banyak kan ya juara nggak bakal banyak kan jadi memang tidak ada tidak mungkin semua orang akan bisa berjuara ya kan cuma sebenarnya satulah sebenarnya semua orang punya kesempatan yang sama ya kan tapi tidak sebuah orang sih juara ya kan jadi kalau misalnya memang ya kalau melihat misalnya peluangnya kemungkinan nggak ada ya kan minimal usaha ya kan kalau misalnya ternyata usaha tetap nggak bisa ya kan ya lebih Mas go-go enggak menghasilkan jatuh seri yang lain ya kan tapi masih hobi game misalnya masih hobi game kita coba cara yang lain bisa jadi kester kester kan jadi ya kan jadi komentator e-sport ya kan jadi apakah sekarang kan istri-istri mulai banyak kan Oh jadi youtuber atau semacam kan banyak jadi kita hobinya di game kita masih di game masih banyak ya kan atau buka warnet kalau punya modal ya kan atau buka toko komputer karena hubungan komputer kan nah sebaliknya kalau misalnya orang yang yang usaha tuh dan berhasil ya kan ada berhasil itu bagus dong itu kan tapi saya nggak begitu ngerti maksudnya apa-apa keluar eksport ya Oh itu karena kurang apa karena kalah mulu kalahnya kurang jadi kurang penghasilan kalau kata dan gaji tanya tadi kurang penghasilan tadi kalau tetap lu mau jadi player kalau kata Pak Edilim sih cara lu latihan tuh harus diganti men polanya men tadi kalau kata Pak Edilim tadi dulu denger sendiri poin-poinnya mindsetnya harus diubah kesalahan-kesalahannya tuh harus bener-bener lu cari kesalahannya yang perspektif bermain perspektif saat lu melakukan kesalahan tindakan musuh atau tindakan lu terus harus kayak gimana dan juga tadi ada watching replay dan lain-lain spam hero kalau lu masih mau player ya kalau tadi siapa nih Cindy ya kalau tetap lu masih mau menjadi player lu cara latihannya harus diubah ya cara polanya latihannya kalau memang mau jadi player lagi lu bisa ke bidang yang lain tapi contohnya jangan keser karena gua hahaha hahaha enggak 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 Oke tadi ada lagi apa lagi berananya tadi udah dibahas Dio apa Dio nah ini nih Dio Iyo udah ada belum si Tim esports Indonesia ya selama ini sebenarnya tim nasi ini kita memang belum jalan ya selama ini masih seperti kayak ada pertandingan luar negeri kita bikin penyisihan segala macam ya kan tapi memang kita ada rencana tapi memang harus tunggu waktu lah ya kan enggak bisa dipasangkan terlalu cepat juga bisa ya jadi memang kita ada rencana untuk bikin kayak kayak pelatihan nasional sebenarnya ya dulu kita pernah ya pernah umumkan cuma waktu itu memang tidak jalan waktu itu belum jalan ya kan kita akhirnya fokus lagi ke hubungan ke atas ke pemerintah segala macam supaya lebih di dukung ya cuma memang ada satu berita positif ya buat gamers ya jadi waktu kemarin waktu kita ada hubungan dengan orang pemerintah ya kan mereka sebenarnya pemerintah itu sebenarnya punya dana untuk bantu gamers-gamers Indonesia yang sudah punya prestasi ya bukannya mau jadi prestasi ya tapi sudah punya prestasi misalnya misalnya Indonesia bisa punya tim yang ke-fantetik dengan ke-fantetik itu kan Nah itu kalau misalnya sebelum pertandingan internasional pemberian Indonesia bisa membantu untuk training tim ini bisa tim ini dikirim ke luar negeri untuk training bootcamp sebulan atau semacam ya kan tapi otomatis otomatis harus tim yang kemungkinan besar bisa juara punya dicari juga lah ya bibit-bibitnya ya jadi jadi maksudnya tim Indonesia yang usahalah ya kan supaya bisa nanti suatu saat ada tim kuat supaya supaya dilirik pemerintah kalian juga usaha-usaha juga men achievement kalian tuh ditunjukin untuk lokal dulu mungkin sebatas pulau provinsi-provinsi mungkin provinsi baru ke pulaunya baru ke Indonesia baru nanti kalian bisa kalau belum dilirik mungkin kalian bisa ngajuin kali ya Pak ya bisa ngajuin juga sih sebagian ya banyak gamers itu kan sekarang saya lihat ya banyak gamers itu kan nanya-nanya ya kan saya udah bikin tim kok cari sponsor susah ya ya gitu kan nah tapi mesti dipikirin sebenarnya yang sponsor mau apa ya kan sponsor mau itu bukan soal bayar murah atau bayar mahal ya kan mereka berani bayar mahal tapi mereka mau tim yang juara gitu loh jadi bisa Fnatic misalnya Fnatic ya mereka berani bayar bisa 500 juta ya kan kok tim Indonesia cuma dibayar 10 juta nggak mau itu kan karena kenapa bukan masalah uangnya mereka berani bayar untuk tim yang menurut mereka tuh juara karena mereka perlu branding kan iyalah ya kan gitu kan nah sama jadi kalau tim Indonesia kalau misalnya mau mau nantinya dapat sponsor sepacem pertama bisa tujukan dulu sendiri saya kasih contoh NSL ya kan NSL sebelum sponsor dia usaha dulu sendiri sampai dia juara di Indonesia sampai secara internasional dia lumayan dapat nama beberapa tim kuat internasional dia kalahin dengan otomatis sponsor yang samper samperin sponsor yang 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 samperin sendiri si NSL gitu loh jadi sebelum kita motor sponsor kita memang harus tunjukin dulu sendiri jadi bukannya biasa udah bentuk tim saatnya saya sponsor susah itu kayak gitu susah aduh main set harus diubah lagi bre yang kayak gini-gini aduh ada pelan lagi mungkin selamat malam selamat malam Bang Zeprus terima kasih atas jawabannya perihal timnas Oke apa tuh target Yespa tahun ini Pak Oh rencana-rencana Yespa aktivitas-aktivitas masalah planning Yespa di 2016 mungkin deh gitu ya kata sensi target Yespa ya sebenarnya Yespa ini kita masalah bukan so target Yespa sebenarnya bukan target bukan semua masalah target ya kan kalau target kita bikin event atau bikin apa ya kan terus kita mau deketi apa-apa kita didukung oleh siapa kita ikuti kejualan nasional atau semacam itu bukan bukan tapi sebenarnya yang kita Yespa target melihatkan malah bukan yang Yespa bisa jalankan malah bukan Yespa malah justru mau adalah Indonesia punya tim sekualitas besar kayak kayak Fnatic atau minuski target kita malah sana sebenarnya Nah itu bukannya saya lho saya sendiri latihan juga nanya kan jadi sebenarnya kita malah justru mengharapkan ala gamers gamers tuh serius suatu saat Indonesia itu punya tim yang disegani di ASEAN kaya-kaya siapa cek 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 punya bisa nxl-xl ya kan yang dota ini kan sebentar saya lihatnya belum nih ya tapi padahal pemain dota Indonesia banyak sekali ya kan nah target kita apa sebenarnya kita mengharapkan sebenarnya bukan target kita mengharapkan agar Indonesia itu muncul tim yang nanti di ASEAN atau Asia itu bisa pegang peranan nah itu kita harapin ya kan nah caranya gimana ya itu memang tim-tim itu sendiri yang harus serius latihan sebenarnya ya kan cuma Oh kita memang akan coba usahakan agar kedepannya tuh kita banyak-banyak event-banyak event kita mungkin ada rencana sih memang nanti akan bikin event udah kayak Liga sepakbola lah ya continue terus gitu kan Star leader mungkin kayak di Rusia kayak gini kurang lebih gitulah kurang lebih ya jadi event yang rutin nah tapi otomatis kita harus di mindset ya karena waktu kita bikin secara rutin biasanya gini misalnya kita top-8 timnya yang saya kita bilang divisi utama ya kan ya bisa pasti pasti ada 12 tim yang lebih jago kan pastikan yang tujuh yang lainnya bisa lemas nih atau yang lainnya bisa lemas ya kan nah ini yang masanya bisa dirubah karena begitu kamu masuk ke divisi utama kapan lagi kamu bisa ketemu tim yang paling jago ini kamu bisa lawan dia setiap kali lawan dia terus gitu kan nah itu berarti kamu bisa-bisa maju daya saingnya harus ada juga harus ada ya kan jadi sebenarnya ya kalau dibilang target ya ya kan kita target Indonesia prestasi jalan karena pada saat kita juga kita bergabung dengan pemerintah pemerintah tidak akan melihat Oh ini event dijalankan yang bagus ya kan dijalankan di mall atau dijalankan di JCC atau di dokom teks semacam ya kan di pamerannya besar pemerintah tidak lihat sana yang pemerintah lihat satu prestasinya ada nggak Oh ya kan waktu kita kirim pemain bisa-bisa saya bisa contoh ke Korea begitu pulang mereka cinta tanya apa-apa mereka tanya satu hasilnya di sana gimana Hai masuk dapat juara enggak kalau dia enggak semifinal hehehe atau final atau di babak awal kalah gitu kan jadi pemerintah cuma taunya adalah prestasi sama kita juga sama yang kita harapkan adalah gamers tuh punya prestasi karena kaya pada saat satu aja gamers punya prestasi ya kan sebenarnya semua gamers yang lain di Indonesia kebagian hoki nih kita bicara jadi sponsor yang tadinya bisa melirik ke Malaysia atau melirik ke Filipin gara-gara Indonesia muncul satu misalnya anggap tim A ya kan ya mengalahkan fenetik mengalahkan minuski mengalah siapa kan jago kan sponsor melirik Indonesia yang pertama kali yang dapat sponsor siapa mungkin tiba-tiba ini temen juara ya kan kan nah tapi tim-tim lain juga mulai di udah mulai dengan kan satu timnya cuma bisa-bisa sebuah satu misalkan atau dua atau tiga kan maka ada sponsor masih banyak sponsor yang lain gimana jangan cari tim nomor dua cari sayangannya dia sedangkan tim ini kalau udah jago udah jago ya berarti tim nomor dua nomor tiga nomor empat kan ada ada lawan latihan setiap hari lawan tim dia kan bisa setiap hari lawan kan otomatis tim 234 jadi jago Indonesia ini memang sekarang kendala satu kenapa kita paling jago aja mungkin ASEAN tuh kurang biasa ya ya panjang wajah di ASEAN juga kembaran yang Manila Major ya di babaknya yang kualifikasi awal aja udah kalah kan udah kalah ya Nah jadi kita agak susah memang untuk naik ya makanya memang di sini dia bersitu masih kerja keras latihan sendiri tapi begitu muncul satu gamers Indonesia yang jago ya ke satu tim jago Nah itu jalan ke buat kita semua lebih mudah kita akan bikin bisa liga misalnya khusus 8 tim yang terbaik di Indonesia bisa ya kan nah otomatis yang gamers yang paling jago karena di sana ada tujuh pemain tim yang lain yang bisa sering lawan dia otomatis 7 tim ini bisa jadi naik skillnya ini dari sponsor jadi lebih mudah ya kan dari sisi naik skill lebih mudah karena kita punya tim yang kuat kendala kita sekarang kan punya punya tim yang kuat ya kan hidup sedangkan kita untuk lawan fanatic atau lawan minus kita semacam kesempatan kapan setahun sekali belum bisa ada kesempatan makanya saya bilang kan begitu pertandingan ketemu dengan mereka di babak awal yang bisa ikan waktu harusnya harusnya karena kita tumbuh 23 tahun belum bener-bener kesempatan kan Iya tuh bener juga ya ternyata kayak gitu tuh pola pikiran diubah men enggak turna men-turna men kecil doang yang kita cari ya sebab turna men-turna men kalau emang kita serius buat di esports sih emang kalau untuk level kayak ti mungkin jadi harus diubah kita naik lagi ke pertanyaan selanjutnya tadi udah bener tadi siapa yang nanya Senzi ya udah puas belum dari sempirus aduh bagaimana menerima 322 322 itu istilah saya tahu ya gaming nah Zephyrus login nih mantap jawabannya gila puas ya lo super giling emang kayak baselok selalu menginspirasi esports men gila asupan asupan gizi esports lo di gamersok doang tadi pertanyaan dari Pak dari Zephyrus 322 mau di jauh 322 ya gini 322 itu kan sebenarnya kalau orang bilang tuh main sabun yang sabun yang sabun lah ya kan tapi bukan sabun itu ya sabun yang sabun yang yang anak muda itu yang licin-licin ya bukan ya Nah itu juga yang sabun lain lah ya Nah sebenarnya gini ya kan Oh pada saat ada satu pemain Indonesia melakukan 322 sebenarnya kan pemain-pemain yang lain di Indonesia juga dan kena imbasnya ya kata dianggap Oh Indonesia main curang nih atau apa ya kan jadi memang sebaiknya janganlah sesuai sarankan sih ya kan saya juga enggak tahu misalnya main 322 karena alasannya apa kita enggak tahu ya kan tapi masukkan kita bicarakan kan mainnya tidak fair enggak fair enggak fair kan ya sebaiknya kalau 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 kita memulai sesuatu yang kita dengar fair ya kan kedepannya kita sering enggak fair kan kayak gitu kan jadi sebaiknya tuh maksudnya tuh 322 atau bisa main sabun lah ya kan atau orang bilang throw ya kan terus sebaiknya hal itu ditinggalin nah sebaiknya tapi memang saya ngerti ya kan saya tahu nih maka kadang-kadang tuh ada apa ada yangnya kebutuhan hidup ya kebutuhan hidup ya kan saya mungkin mau juara-juara pun saya cuma dapat 5 juta ya kan sekarang sedikasi 10 juta saya suruh kalah saya kalah aja ya kan Nah itu kan berarti kan saya bilang jangka pendek jangka pendek pikirnya itu adalah 5 juta-10 juta ya kan sedangkan yang di Uber itu kan sebenarnya bukan 5-10 juta kan waktu dia juara Indonesia mungkin hadiah 20 juta kan atau 30 juta waktu dia juara ASEAN mungkin hadiahnya ke 100 juta nah itu yang sebenarnya harus diubar sebenarnya gitu loh tapi kalau kita dari awal kita udah bisa udah 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 begini ya agak susah untuk naiknya yang sebelah ya jangan-jangan 322 men ya dicari tuh pride men pride biar kita maju bro maju bareng-bareng kayak tadi di berdiri sponsor tuh kita kebagian semua men hahaha jadi salah satu trik market banyak banget tadi pencerahan dari Pak Edilim ada marketing ada lumen game biar sukses dari esports gila I think every games you'll hear this woyoi tenang-tenang kita record kita record ada pagi perananya play with attitude tangga itu nggak berlaku disini jargonya enggak ada-ada-ada ini bener-bener berlaku 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 mabang mabang jadi belum didukung ya esports sama pemerintah di Indo sudah sudah dukung sudah didukung buktinya event gini apa event-event yang kita ispa dukung itu semua kalau diperhatikan ada logo memporanya logo mempor itu nggak boleh sebarang pakai nggak boleh jadi memang pemerintah itu sebenarnya sudah dukung udah dukung jadi esports itu di Indonesia itu sudah diakui sebagai salah satu olahraga Indonesia jadi kayak udah udah bisa diverifikasikan kalau itu tuh official main dari pemerintah untuk event-event yang udah berlogo mempora ada lagi yang pertanyaannya udah keluar giveaway-nya gua giveaway udah udah di abis sama ini sama orang-orang dalam siaranku nggak bisa men nggak bisa di giveaway lagi enggak kalau nggak serius pertanyaannya nggak giveaway men kalau serius pertanyaannya nih biar kita makin sama-sama cerah Bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang aduh itu mana nanti testinya Pak kita sendiri nanti tuh ya pendapatnya pasti bagus lah kalau nggak bagus saya nggak dateng gila emang kebanyakan pekerja di sini Pak emang tahu amat jasa pengen banget kalau spolonya buat ngantor wii nanya-nanya joss ah dia mulu yang lain dong apa deh apa deh Bang Deo ini salah salah satu deodato itu apa ya enggak komunitas dia apa pecandu event Dota Pak jadi dia kayak iodota gitu Oh iodota kemarin di 2015 akhir lumayan bergensi sih eventnya dia Dota Dota Cafe Indonesia Dota Festival Dota Festival apa apa nih visi-misi ISPA apa Waduh kalau visi-misi ISPA ini panjang panjang coy tapi saya yang pendek aja lah yang aja kan yang pendek adalah kita cuma mau adalah Indonesia bisa cetak tim yang kuat maka itu sebenarnya bukannya bukan masalah cuma di ISPA itu masalah kita semua dan ISPA bisa-bisa-bisa bantu di A di B di C ya tapi gamer sendiri nggak serius untuk dapat jadi juara yang bisa juga ya kan jadi visi-misi kita ya sebenarnya yang sederhana aja lah kita mau Indonesia punya tim yang seperti Fnatic ya kan kita mau Indonesia punya tim suatu-satu masuk di AI ya kan masuk major ya kan sehingga waktu di dunia nih waktu pertandingan 16 tim besar major karena dibandingkan Indonesia ada terus disana gitu loh gitu men jadi tuh untuk untuk mimpi-mimpi yang terlalu apa level lo yang apa untuk lu masuk pemerintah tuh tim apa tim apa tadi pertanyaannya tuh Oh enggak enggak visi-misi Oh tadi visi-misi ya jadi itu ISPA itu buat kayak udah ngelindungin tim-tim yang udah ada prestasinya men jadi lu harus berubah pola-pola-pola level tim lo tuh untuk ke lebih atas biar lo di lirik sama yes Pak ada lagi ini kevin siapa nih Hai we apa tuh kapan esports menyebar secara menyeluruh di Indonesia apa Wah susah juga ini bangunan aja susah pembangunan apalagi esports woi pusat tapi tapi gini ya esports itu lebih cepat menyebar di Indonesia ya kan kita bicarakan di internet jadi kalau saya lihat begitu di daerah sudah internet semuanya internet itu cepat banyak sekali untuk untuk nyebar bahkan yang terakhirnya kita yang kita kan waktu itu ke Papua ya udah pernah Papua kita punya pengurus daerah di Papua ya kan Papua aja pemain esports udah ada dan mereka serius mereka serius Papua serius siap-siap nanti denger Papua esports men yang lebih jauh Pak udah gimana belum di Bekasi lebih jauh men Papua Papua mah doang ya Bekasi lebih jauh coy persipurai esports persipurai udah organisasi gimana sih loh nah mengenai apa eventnya didukung Yespa dalam bentuk apa ya kan ah sementara ini yang kita bisa dukung itu lebih kayak kita endorse jadi gini jadi waktu misalnya misalnya Diodoto mau bikin event esports misalkan nah waktu bikin event esports itu pasti akan cari sponsor segala macam ya sementara ini kita baru bisanya adalah misalnya kita dukung event ini didukung Yespa sehingga eventnya Diodoto ini itu boleh memakai logo mempora karena begitu pakai logo Yespa berarti berhak pakai logo mempora dan logo for me wah otomatis nanti waktu cari sponsor ngomongnya mungkin bisa lebih lebih gampang wah makin seneng deh orang-orang yang hausakan event nih dia nih Diodoto nih dia kayak kalau nggak bikin event tuh kayaknya enggak enak hidupnya dia Pak jadi harus bikin event mulu sering banget dia bikin event we suggest hahaha enggak tapi udah dapat pencerahan kan dari Espa men lu bisa ngajuin event lo ke mentora Bang Bang dia senyum cuma waduh bukan bukan-bukan perannya lagi ada yang tadi yang dulu filter peran dari siapa gitu enggak ada yang baru biar kita lanjut ke terakhir apa harapan Yespa kedepannya tadi udah udah nunggu 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 tim sih masih nyari tim nyari tim Makasih ya Pak atas jawabannya Wiss tim tim mulai dilirik Yespa siapa Uwe kisih-kisih mungkin Pak udah ada beberapa tim yang dilirik mungkin sebenarnya kita bukan ada tim yang dilirik kalau dibilang lirik semua tim yuk kita lirik wih kita harapin ya kan memang ada tim kuat bisa kita bicara energi ya kan kita juga harapin enggak enggak ergi terus itu kan kita harus semua tim bisa naik kalau semua tim bisa naik otomatiskan semua semua bisa naik bareng kan semua bisa naik bareng kan nah bayangin kalau misalnya kejuaraan ASEAN ya kan dari 16 tim di ASEAN eh bisa bisa di Asia ya 16 tim di Asia ada empat tim dari Indonesia kan itu bagus kan tapi tapi intinya gini lah intinya adalah pada saat ada tim yang kuat yang tim kuat ya nah tim kuat itu kalau bisa jangan maksud jangan apa Waduh saya tidak mau memang tim yang lemah nih ya kan saya punya strategi ketahuan jangan ya kan kalau bisa tim-tim yang yang dibawa dia nih ya kan dia tetap lawan ya kan harapannya apa ya kan harapannya justru harapan satu agar tim bawahnya dia sekalanya ya Oh gitu harapan begitu kan nah begitu tim dibawa dia bisa kalian dia berarti dia punya target baru kan saya akan kalahkan dia lagi bener kan jadi otomatis kan naik tuh kayak naik tangga naik terus naik terus ya kan tapi kalau misalnya atau tim yang dibawa saya nih ya saya nggak mau lawan dia nanti ketahuan saya kalah dia kan malah dia nggak naik dia karena semua lawan dia tuh dibawa dia semua nggak bisa kalahin dia kan gimana dia mau naik skillnya mau naik ini kalau nggak salah pernah di kompetitif Cina Dota ya si Deka zamannya Deka Deka masih campuran beberapa ada SS dan burning kalau nggak salah tuh tim-tim Cina tuh nggak ada yang apa nggak ada nggak rela kalau sparing apa nggak mau nggak mau sparing sama dia gitu Pak tim-tim campuran jadi kayak misalnya ada tim campuran nanti nih suatu saat siapa gitu kita ada pemain dari tim pemain-pemain luar beberapa dan ada pemain lokalnya terus nanti kita kayak males gitu sama apa senofobia mungkin ya pemain sama asing orang asing kita nggak suka gitu kan jadi dulu di Cina jadi dulu Cina ada peraturan kayak apa mereka tuh nggak mau latihan sama Deka jadi ternyata itu satu pencerahannya jadi nggak bakal maju juga lo men kalau nggak mau latihan sama mereka gitu loh gila-gila keren banget as-as-as sama Musi nah ya itu zaman dulu tuh kayak gitu tuh mereka nggak mau latihan nggak mau latihan sama itu kapan Yespa mulai berkembang Indonesia muset ini nganyi makin nih Taufik nih Waduh Taufik Taufik ada lagi kalian siap-siap buat ladies e-sports kalau begitu siap antar tim harus saling mau dibangunin Coba guys dibangunin dulu Taufik tuh dibangunin dia kecapean kayaknya Taufik tuh Hai pertanyaan terakhir wih banyak ayo giveaway-nya kapan hahaha dia lagi lagi malanya terus peranan wanita di dalam dunia e-sports Pak aduh kemarin pertanyaannya kartu ini ini sebenarnya ini berita bagus buat wanita ya kan lebih banyak banget nih ya sebenarnya saya harusnya saya nggak boleh ngomong nih ya kan karena ini sebenarnya lebih kayak internal usaha internal kan kan saya bilang kan saya kan duduk sebagai board di federasi internasional ya kan nah untuk kejuaraan dunia tahun ini kemarin sempat e-sport ada debat yang yang lu air lu hampir dua minggu lu dari semua semua anggota board ya kan mengenai kejuaraan dunia e-sport khusus wanita khusus wanita didebatkan boleh ada pengaruh Oh jadi diadakan sekarang atau diadakan besok iso gitu nah kita tahu memang e-sport itu kan sebab sekarang ini kan memang kebanyakan didominasi sama pria-cowel lah ya gitu ya Nah tapi kalau wanita itu itu memang ada sedikit eh kayak bisa contoh ya tersebut mungkin kalau cewek bukan terasa juga contoh nih termasuk perusahaan game yang besar kayak kayak Blizzard ya kan bisa kalau kita mau bikin kejuaraan dunia misalnya Hearthstone untuk wanita bisa enggak mau Oh bisa dia nggak mau kenapa Hai masa game saya ini kan pemanja pemainan jagonya cowok semua masa bikin yang cewek yang main jadi kualitas pertandingannya turun Oh gitu ini masih ada ada hal-hal yang seperti ini ya kan naik ya hal-hal seperti ini yang kita maksudnya di federasi internasional kita berusaha beresin nah kemarin tuh sempet tuh sam di federasi Indonesia ada lima bot kan ya lima bot itu tuh pecat-pecat sama 32 yang dua setuju apa ada kejualan dunia wanita yang tiga bilang sementara jangan dulu sementara jangan dulu tapi kedepannya pasti ada kejualan dunia wanita itu pasti karena salah satu syarat bagi e-sport untuk diterima oleh Internasional Olympic Committee adalah harus ada kejuaran wanita Wih sama kayak bola dan olahraga lainnya ada perbedaan juga sih kayak bola tuh kemarin ada woman-woman yang dominasi tuh masih Belanda Perancis gitu jago-jago banget tuh nah ini ini bagus nih ya kan kita kamu tau dong gamers-gamers yang yang ada sekarang jomblo-jomblo semuanya kemarin main game ini kan mau cari pacar susah kan gitu kan ketemu pacar main game susah kan nantai kalau ada kejuaran wanita terus kemacem berarti kan gamers-gamers yang banyak jadi gamers-gamers cowok itu kan lebih-lebih asik dong aduh hormon dibawa-bawa nih masalah hormon nih wey jadi inget sih kemarin yang safety ya menikahnya cihuy boleh udah saatnya mungkin kita giveaway apa ada pertanyaan lagi mungkin jangan di alak-alakin Bang kalau ada yang mau nanya ntar jangan nanya jangan nanya biar giveaway aja awas aja sampai namu gitu ya apa keuntungan ISPA aduh kunjungan kunjungan apa 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 kunjungan ISPA ke ISF apa kunjungan oh maksudnya waktu-waktu tahun 2013 waktu kita ke itu apa ke Incent nah waktu itu kita mau mau bergabung dengan ISF Oh ya jadi sebagai satu syarat kita harus datang sana dong maksudnya kita mau bergabung dengan email doang gitu loh Oh jadi kita harus datang sana untuk ketemu ya kan itu untuk kenalan semacam bahas meeting tahun 2013 tuh transparan men ISPA men enggak ditutup-tutupin ya kan lu nanya langsung jawab gitu loh Iya waktu itu pengen ngajuin dan di tahun 2014 di Bukares Rumania itu kita tekan ke apa tantangan diterima sebagai member tetap yoo mantap hasilnya kali mungkin yuk giveaway langsung oke ada lagi mungkin ladies ladies gaming competition Pak nggak yang jelas sih tapi tadi kata dia udah tau sih liga-liga yang tadi dari ISPA mungkin bakal ditunggu katanya liga-liga yang itu loh tim-tim kuat divisi utama divisi utama kita memang ISPA kita ada ini kita ada 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 satu apa turunan besar kayak blueprint lah ya kan blueprint blueprint ya cara kerjanya ya jadi gini kita ISPA ini tidak memposisikan diri sebagai saingan eo-eo yang ada tuh camkan jadi ISPA ini kemungkinan untuk bikin event sering sesering mungkin kemungkinan lebih kecil ya kan kita mungkin akan bikin event saya bisa kejuaraan kejurnas tahun sekali atau apa nah nasional ya nasional nah kita tidak akan menjadi saingan dari eo-eo yang ada nah jadi kita maunya adalah justru kita ISPA dukung eo-eo yang ada memang sekarang ini kan kita lagi progress ke pemerintah kita lagi progress ke atas ya kan ke pemerintah kita tahu lah ya kan pemerintah itu untuk olahraga yang sudah berjalan sama aja kayak buat tankis itu aja nggak didukung ya kan apalagi olahraga yang baru susah men jadi memang agak kuat lah untuk kesanannya agak kuat ya kan nah tapi kita coba kita coba karena pemerintah orang pemerintah itu tahu bahwa e-sport nanti akan besar mereka juga tahu makanya kita ya kayaknya kita punya apa jawa pembina semacam juga ada orang pemerintah kan ya kan tapi maksudnya untuk event-event ya kan kita tetap nanti akan ada event yang resmi ISPA salah regular tapi selain itu selain itu kita juga akan dukung maksudnya event-event yang ada tuh ya kan kita harapin memang awal ini kita harapin ya misalnya harapin dengan event ini didukung oleh misalnya ISPA dan didukung oleh mempora dan for me ya moga-moga eo-nya ini ya kan akan saya sponsor akan lebih mudah moga-moga karena kan lebih gampang ngomong kan kayak gini zaman dulu mana ada pertandingan games di sekolah dalam sekolah lu dalam lingkungan sekolah SMA lu ya kan warna depan sekolah justutup iya 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 gimana bisa tanding dalam sekolahan ya kan tapi kan kemarin ada kayak misalnya di SMU Teresia yang dibenteng oh iya tuh pernah tadi dalam sekolah kenapa sekarang sekolahnya kasih karena mereka bilang sekarang e-sport ini sudah jadi olahraga jadi yang kita adakan adalah pertandingan olahraga di sport akhirnya sekolah kepala sekolah aja kasih wih gitu men jadi ISPA nggak bakal jadi ancaman buat iyo-io men justru dia tuh malah ngedukung iyo-io lokal gitu loh mungkin mereka akan bikin kejuaraan kejuaraan untuk level nasional mungkin ya Pak ya Oh ada satu lagi ya kan nanti ya kita akan jalanin satu sistem latihan bootcamp tapi bukan latihan main game oke saya lagi discuss dengan orang-orang dari pihak mempora orang-orang yang memang di lingkungan olahraga jadi gini ada beberapa jenis kegiatan fisik yang kalau dilakukan setelah rutin mempengaruhi itu bisa meningkatkan refleks wuuu waktu main game itu kita perlu refleks yang apapun mau kecepatan berpikir refleks atau setelah macam kan nah ada beberapa kegiatan fisik kalau dilakukan setelah berolong-olong ada refleks jadi kita mungkin nanti akan bikin kelop atau apa dimana disana mungkin 50% latihannya itu adalah fisik jadi misalnya ada SMP1 ya kan mulai dia latihan-latih saya latihan sampai SMP2 moga-moga setelah SMP2 fisiknya udah mulai naik dia punya apa fisiknya dia bagus refleksnya naik jadi mereka udah mulai mulai serius latihan di game wah kegiatan fisiknya itu apa gampang sekali sebenarnya ada banyak jenis saya ngomong salah satunya yang salah satunya adalah yang justru yang sering kita bisa kita mainkan di acara ulang tahun yang waktu saya bilang apa kuping hidung ya itu kan salah dong orang salah dong kuping hidung kan itu salah kan nah awalnya ya kan sering salah diulang-ulang jadi tepat ya kan tapi abis itu dipercepat kuping hidung kuping hidung ya kan akhirnya makin cepat lagi ya kan akhirnya salah terus ya kan nah salah terus itu kalau dilakukan untuk ulang-ulang akhir-akhir bisa lebih banyak benarnya sebenarnya refleksnya naik sebenarnya jadi begitu denger ku dia langsung tau tangannya ya jadi otaknya denger ku tangannya tau mesti ngapain ya aku di depan-depan kasih yang salah atau gimana ya kan itu salah satu contoh latihan salah satu salah satunya masih banyak lagi gitu loh jadi kita nanti program kedepannya itu kita maksudnya mau training gamers ya kan mau training gamers mulai dari kegiatan fisik untuk apanya misalnya game itu perlu refleks iya perlu kecepatan berpikir perlu apa jadi pakai kegiatan fisik untuk pelajaran itu moga-moga dalam setahun-setahun kalau dilakukan rutin seminggu dua kali dua kali mana ya akhir fisik GPR fernyek ku itu satu dukungan Yes Pak men nanti kedepannya bakal masih banyak sih masih terlalu muda masih baru dua tahun masih banyak perjalanan kita lagi mungkin PMA positive mental etip apa apa giveaway kita atur dulu mungkin body mute dulu nggak nih lu udah siap kuisnya diindo game apa aja yang di dukung Yes Pak sementara yang kita dukung ini kan sementara adalah game-game yang ditanding pertandingkan ya saat rasional biasa internasional memang ditaksikan seperti dota ya dan lho 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 ya kan terus apa kayak tes go ya kan terus sekarang mulai lagi hasil ya tadi besok apalagi kan tapi memang game-game yang yang kita dukung lebih banyak adalah game-game yang diinternasional pertandingkan Kenapa karena pada saat kita punya juara kita sekirin ke sana kalau game itu hanya ada di Indonesia ya kita nanti juara Indonesia gimana kita tadi itu internasional nah iya tuh tuh tadi udah dijelaskan apa aja game-game yang akan di di bawah honang Yes Pak tergantung ngikutin pasar internasional juga ya Pak ya iya kompetitifnya gimana jadi kalau internasional udah oke kita baru dibawa dibawa ke lokal gitu loh main sweeper main sweeper enggak men hehehe CSGO CSGO iya CSGO iya nxl eh kemarin eh Buan ini apa Buan ini apa ya untuk ages ya buat ini nxl nxl j2g atau 40s ya mungkin nama barunya 40s ya akan datang sana ke acara sederhana kita ini iya mungkin lain kali bisa datang lagi untuk saat ada event-event penting nanti bisa promo-promo ada promo acara mungkin Pak yang masih supaya dapat-dapat ngomong ada banyak nih viewer-viewernya biar nyari-nyari atuncias atuncias mungkin informasi nanti di bulan 10 di bulan 10 di bulan 10 di Tavisa rencananya kita akan mengadakan kejuaraan dunia di Jakarta dan kejuaraan dunia ini dilaksanakan bersamaan dengan Tavisa 2016 jadi nanti di sana nggak hanya e-sports aja tapi juga kita gabung dengan olahraga yang lain-lainnya seperti skateboard BMX cheerleaders ada kejuaraan dunia cheerleaders juga waww liat tuh gila itu Yes Pak bakal ngebawa e-sports to the next level men gila dibuktiin dengan tanggal 10 tahun ini kan pak 2 tahun depan bahan 10 tahun ini bahan 10 tahun ini bakal diadain nanti info lengkapnya yang jelas nanti dikabarin coming soon tapi udah ada tolong-tolongan lah kisi-kisi dari Gamerstock punya men gil-gil gila ya guys thank you banget pak sekali lagi gua Josh thank you banget brad untuk pencerahannya Pak Edi Lim bersama Gamerstock dan kru-kru Gamerstock lainnya nih yang masih pada noobie-nobie sorry-sorry kalo ada salah omong atau gimana salah ucap yang jelas gua bener-bener menghargai kedatangan Pak Edi Lim ke Gamerstock Pak Edi Lim sendiri mungkin ada testingnya atau harapannya untuk e-sports ke depan Indonesia bersama para gamer-gamer sendiri harapannya ya sebenernya sih gitar Indonesia semua ya gitar Indonesia semua ya yang penting satu sih sebuah satu doang saya tidak harus ya semua makan nasi bong semua makan nasi yang penting cara latihannya aja pikirin cara latihannya aja ya tuh mindset men diubah tadi udah dijelasin gimana cara ubah mindsetnya jelas udah sekian segitu aja jadi gua Josh bersama Pak Edi Lim dari Yespa untuk Gamerstock di sempatan minggu ini seru banget ya Josh dan menginspirasi banget gua Josh bersama kru-guru Gamerstock lainnya undur diri dulu sampai jumpa di Gamerstock lanjutnya bersama bincang seru yang wak-wak lainnya mungkin di minggu depan asyidakan bray gak langsung tutup gak lah ya sampai jumpa soal-soal lainnya jangan lupa ikutin Gamer tadi peraturan giveaway-nya tuh panjang banget kayaknya sumbap satu tentang Gamerstock kali ini nanti kejelasan lanjutnya ada di fanpage siaran ke gaming dan juga jangan lupa jangan lupa di like juga fanpage di Yespa di apa Yespa dong ya kalau fanpage si Yespa itu apa Yespa ORG Yespa ORG dan juga jangan lupa di like fanpage nya si Liga Game TV Liga Game TV beneran Pak Edi Lim gua promosiin sampai jumpa di sebetulan lainnya Sobsi bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax